Sama, aku juga, physical attack. Apa bahasa koreanya? Kita udah di meja makan, mau makan, abis itu kita punya koge, kita punya bayun, kita punya kentang, kita punya nasi. Koge, kita punya bayun, kita punya kentang, kita punya nasi. Hai, guys. Selamat datang di YouTube channel Just Case Kandar. Ke rumah Iis, bawa mantabak kreps. Tolong, tolong, tolong subscribe. Jangan lupa sebelum nonton video ini, teman-teman diharapkan untuk subscribe dulu supaya mendukung channel ini agar terus berkembang dan terus semangat. Subscribe, gampang banget caranya tinggal klik aja tombol di bawah sini. Jalan-jalan ke Bali, ke rumahnya Titi. Yuk kita panggil, ini dia Indah Asmi Ganti. Halo. Selamat datang dah. Selamat datang, ya betul. Iya, apa kabar? Baik, kan. Sebelum kau masuk ke dalam rumah, aku udah nyiapin sajian makan siang buat kamu. Wah untung, lagi lapar. Boong. Tadi kan kamu mau makan si Bali kesini. Gak usah acting dong. Orang Bali, be. Aku udah pertanyaan fast question. Oke. Kamu jawabnya cepet ya. Berapa lama nih durasi? Tiga hari lah. Tiga hari dua malam ya. Boleh. A few moments later. Lima menit kemudian. Berlama-lama kemudian. Bule atau lokal? Bule. Kenapa? Aaaaaaah. Mengukur ukuran. Komitmen. Komitmennya. Komitmennya ukuran ke depannya. Oh emang yang lokal nggak bisa komitmen? Bisa tapi berdasarkan penelitian. Kamu tuh butuh komitmen yang... Oh iya dong. Yang ke**es gitu ya. Yang... Yang... Yang bisa dipegang gitu. Jadi pesama ini belum pernah punya pacar bule? Belum. Lokal orang Bali. Oh... Mantanku dua Bali. Oh... Kenapa sekarang pilih bule? Mencoba hal baru itu adalah hal yang baru. Vicky Naki apa Sohib? Sohib sih mungkin nanti keturunan. Bagus ya. Sohib tinggi soal. Sohib? Kok kamu tahu? Saya pernah ketemu dulu. Di? Nggak relive sih tapi pernah di online juga. Oh gitu. Kok di online kamu tahu tingginya? Karena dia berdiri. Berdiri pun kan itu nggak kelihatan. Nanyi. Seukuran nama apa? Wah wanita tuh... Apa ya? Dalam artian... Kamu lebih suka visualisasi? No, Vicky ganteng tak. Ya Tuhan lihat tuh cewek-cewek Rusia sampai... Berdebat, berkelahi. Tapi kenapa kamu lebih pilih Sohib? Nggak sih. Kalau Vicky nggak. Karena Vicky lebih muda. Oh... Vicky lebih muda daripada aku. Oh kamu sukanya yang seumuran? Iya. Seumuran tuh lebih tua. Tapi kan umur tidak menjamin ya? Iya tapi setidaknya. Aman aja Kak. Merasa secure. Aman. Iya nggak sih? Kalau kakak berondong ya? Aku berondong. Kelihatan sih. Nggak aku sukanya emang yang hype-nya lebih muda dari... Soalnya tuh aku kalau... Aku nih ya jujur. Kalau aku sama orang yang lebih tua dari aku. Dia pasti bakal ngira, Aduh ini cewek kayak masih playful banget gitu. Karena aku tuh jiwanya emang muda. Terus kalau aku dipaksain sama cowok yang lebih tua. Aku bakal terkungkung. Dilematika. Pandangan maturity. Oh oke. Which is... Which is literally basically actually... Punta nungguan karun boras. Orang kaya. Jadi otomatis. Pintu orang kaya beda guys. Lebih ke kena angin. Angin balik. Skill apa durasi? Itu mau! Lu sentong! Itu banget! Tadi disitu kan kita udah omrol nih. Ya udah jawab aja udah. Tuh pertanyaan dari Adam. Nanya katanya kamu sukanya yang skill apa yang duration? Skill. Walaupun... Tuhan. Ini plus question aja ya. Bukan berdasarkan pengalaman. Iya. Skill sih dimana-mana skill. Emang ini skill apa sih Nah? Skill dalam mempertah... Financial. Oh durasi? Durasi apa? Durasi... Percintaan kan gitu kan. Maksudnya durasi hubungan kan maksudnya. Betul gak sih? Oh yang... Kalau yang cek aku physical. Oh physical. Physical touch. Sama aku juga. Attack. Maksudnya physical attack ya Tuhan. Physical attack. Tapi aku suka counter attack juga. Apalagi? Ketika aku di physical attack kan aku di counter. Oh di counter. Iya. Kita ngomongin langsung. Terus aku langsung. Gitu. Betah ya. Sekarang kita masuk yuk. Boleh masuk? Boleh dong. Tapi ada tiket ATM nya. Berapa? 15 ribu. Oh murah. Orang kaya murah juga ya tiket gitu. Tapi buat Indra gratis. Yuk kita masuk. Thank you. Sekarang kita udah di meja makan. Apa bahasa koreanya? Kita udah di meja makan. Mau makan. Abis itu kita punya koge. Kita punya bayun. Kita punya kenteng. Kita punya nasi. Koge. Kita punya bayun. Kita punya kenteng. Kita punya nasi. Apa itu bahasa koreanya sebenarnya? Betulan aku kalau kenteng enggak tahu. Kenteng enggak tahu. Saya bilang aja. Jigem Uri. Jal. Moga semuanya lagi. Jigem Uri. Jal. Moga semuanya lagi. Bagus kak. Cepet biar ngesel. Bisa. Kayak bahasa jawa jadinya ya. Indah. Asmi ganti. Oke kita mulai dari nasi dulu ya. Ini namanya. Kalau bahasa koreanya. Pap. Kamu nasinya berapa centong? Segini satu. Satu aja. Satu aja. Kamu diet? Enggak sih. Enggak. Kalau kakak berapa sepuluh? Aku juga satu. Cuma aku satu small. Small. Itu satu large. Satu large ya. Kemarin aku abis dari korea tahu. Aku. Ya. I did my nose. Oh. Iya. Sepertinya udah tahu. Iya. Look natural kok kak. Iya. Kayak enggak loh. Kayak enggak ya. Bagus ya dokter. Iya. Minta konteknya. Bagus dokternya. Dokternya bagus. Next nih aku ada kentang. Kentang. Kamsahamida. Kamsahamida. Itu kamsahamida terima kasih ya? Terima kasih. Anyonghasya Allah apa? Anyonghasya Allah. Oh anyonghasya Allah. Halo. Kalau kamu cantik? Noyepo. Oh. Kamsahamida. Ya. Oke. Aku pertanyaan pertama adalah. Sejak kapan kamu terjun ke dunia content creator? Dua tahun. Dua tahun? Di covid. Sejak covid ya? Masa-masa covid ya. Gabut ya kamu di covid? Betul. Karena memanfaatkan otomatis kalau orang covid pasti main sosial media lebih. Banyak. Banyak. Jadinya ya oke pas covid terjun ke dunia itu. Oh. Tapi pertama kali terjunnya tuh di apa? Tiktok dulu? Instagram dulu? Atau? Youtube. Youtube dulu ya? Youtube. Abis itu kalau tiktok sih karena yang viral kemarin jadinya yaudah. Ternyata tiktok itu se booming gitu. Oh. Karena nyemplung juga ke tiktok. Cepetan mana kamu? Booming di tiktok apa booming di youtube? Tiktok. Eh. Cepetan tiktok. Karena tiktok itu sekarang udah 700, kalau youtube masih 360. Jadi tiktok cepet ya? Cepet. Berdoa dulu. Iya. Kamu berdoa gak makan? Berdoa. Aku berdoa dulu ya. Kayaknya berdoa sendiri-sendiri. Ya udah. Nah itu kan kemarin kamu mulai 2 tahun. Terus udah gitu kamu gabut. Akhirnya kamu memutuskan untuk bermain social media. Bikin-bikin konten lucu. Itu kamu inspirasinya dari mana? Inspirasinya dari Vicky sih. Karena kan Vicky viral kan. Terus aku ngerasa kayak oh ini emang Omi TV lagi booming nih kayaknya di Indonesia. Memanfaatkan situasi nyemplung juga. Yang cowok udah, yang cowok belum nih. Belum. Belum ada kan. Tapi keluarga kamu gak apa-apa kamu main social media. Apa maksudnya? Bikin-bikin konten kayak gitu. Kalau kita tuh di Bali. Kita tuh kayak punya prinsip gitu loh. Walaupun misalnya kayak saya salah satu pemeluk agama. Asalkan itu memang pekerjaan istilahnya. Ya you do your business it's okay. Kayak orang Bali tuh jarang kayak akan menghakimi atau menjudge orang gitu. Itu yang aku suka dari agama aku sendiri gitu. Jadi keluarga ya santai aja. Karena mereka tau. Itu pekerjaannya Indah. Dan tidak merugikan orang lain juga. Jadi gak apa-apa. Tapi kan Indah. Indah kan berasal dari Kintamani. Kintamani dimana itu di daerahnya Indah itu masih kayak istilahnya menganut Bali. Aga tuh yang Bali yang kayak asal-usul Bali yang asli. Asli. Yang masih otentik. Yang tidak tersentuh. Majapahit. Betul. Pintar ya sejarahnya seratusnya. Seratus. Nah itu kan berarti kan Indah termasuk keturunan yang lebih sakral daripada daerah lainnya kan. Nah itu kan apa gak beda atau apa gak lebih apa ya istilahnya. Lebih. Lebih. Lebih mau. More private. More apa gitu. Mungkin di Bali tuh kayak private tuh adalah salah satu hal yang kayak enggak mungkin. Enggak. Karena Bali tuh suka gotong royong. Like family business tuh bias. Mungkin kayak ada beberapa adat istiadat di desa aku yang di desa lain beda. Mungkin itu aku agak shock. Karena aku besar kan di Nusa Dua. Yang memang turism tuh udah masuk. Kayak-kayak gitu. Paling beberapa adat aja yang kayak bahasa sih beda. Bahasa Bali nya beda. Hmm. Jadi walaupun kita di Bali memakai bahasa Bali. Per desa juga beda. Jadi kalau aku ngomong bahasa Bali belum tentu yang orang Bali lain ngerti. Ngerti. Hmm. Malahan gak bakal ngerti sih. Karena kita beda banget bahasanya. Sama kayak suami aku juga sama aku kita punya bahasa yang orang lain gak ngerti. Jadi gini. Gitu. Udah ngerti ya. Ikatan batinnya kuat. Nah itu kan tadi kamu bilang Omet TV tuh. Gara-gara si Fikir. Fikir Naki Kak. Fikir Naki. Awas Allah nanti fans. Oh iya iya. Itu gara-gara si Fikir Naki akhirnya kamu membuat konten-konten Omet TV. Ya. Kenapa kamu, apa sih keseruan Omet TV itu? Aku tuh memang suka ngobrol sebenarnya. Hmm. Tapi untuk in real life tuh aku gak terlalu suka karena kan memang introvert ya. Hmm. Nah. Nah. Kebetulan emang pengen mengasah bahasa ya udah aku nyemplung di Omet TV. Karena bisa bahasa-bahasa lain juga kan. Karena di Omet TV. Gara-gara si Fikir Naki. Gara-gara si Fikir Naki. Gara-gara si Fikir Naki. Gara-gara si Fikir Naki. Oh jadi di Omet TV tuh. Tapi kamu gak nyari target. Hmm. Dapet jodoh di Omet TV. Hmm. Gimana ya. Kayak. Kamu bilang, kamu tuh kalau ketemu langsung introvert tapi kalau di layar tuh kamu jadi extrovert. Wah. Betul. Jadi kayak orang lain. Itu namanya keperibadian apa? Ganda. Hahaha. Terus sampe sekali gak? Untungnya aku tuh, kayaknya orang tuh sering salah kaprah bahwa mereka tuh kayak memstigmakan kalau introvert tuh shy. Gak bisa bergaul. Padahal kan balik lagi kalau misalnya itu pekerjaan. I can be professional gitu loh. Aku bisa jadi orang lain. Iya. Karena banyak kan introvert yang terkenal kan. Iya. Samanda. Aku sebenernya introvert loh. Oh. Gak keliatan sih? Really? Tanya suamanya tuh. Bener? Iya. Bener ini bener. Bener kok gak? Oh. Oh. Aku gitu juga. Iya. Aku gitu. Sama ya kita? Iya. Jadi aku jarang komunikasi. Maksudnya aku lebih seneng diem di kamar. Hmm. Terus do my own thing. Really? Geleng diem. Kok keluarga gak ada yang setuju sih? Kalo di rumah di kamar. Di kamar. Tapi kalo mau nanya dimana. Sukanya dia suka jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya tuh juga gak rame. Iya. Bareng keluarga. Itu ya gitu. Jadi kalo abis syuting aku langsung shut down. Tapi boong. Kan di Omey TV itu kalo gak salah kan juga ada kayak ngerayu-rayunya. Kayak jadi tengil-tengil dikit lah. Ya kan? Nah ketika kamu udah dapet jodoh dari Omey TV. Apakah konten-konten kamu nanti ketemu sama yang lain-lain itu gak jadi penghalang. Kayak gak bisa ngerayu-ngerayuin yang lain. Karena yang paling itu konten gitu loh. Aku nanti kalo dapet pacar, partner, suami, atau apapun itu. Persyaratannya itu harus bisa dia bedain antara yang mana yang kerja, mana yang gak. Like this is my content. Maksudku this is my source of living aku. Kalo misalnya kamu gak terima. Kalo misalnya mau menghidupi, it's okay, fine. Mungkin aku akan shut down masalah Omey TV ini. Cari yang lain. Ya. Tapi kalo emang belum ya. Let me do my job. Gitu. Gitu sih. Karena kan ini konten kan Kak. Maksudnya kayak apalagi kalo orang punya suami artis gitu musalnya. Shooting ya. Ada adegan ciuman. Apakah itu mengganggu kan kembali lagi ke personal kita. Asalkan komunikasi baik sama pasangan. Aku rasa itu bukan problem sih. Iya. Kalo kamu katanya suka banget sama Korea? Kalo aku suka sama semuanya. Jadi kalo aku sama India tuh suka banget Kak. Lagu India tuh hampir semua lagu, film-film India tuh aku hafal. Jadi memang sebenernya suka bahasa asing. Bukan Korea aja. Cuman mungkin karena memang hype-nya lagi K-pop. Aku memanfaatkan situasi juga. Dan naiknya juga yang itu ya. Betul. K-pop tuh lagi viral banget di Indonesia. Emang kamu bisa berapa bahasa? Kalo conversationally maksudnya kayak kalo ngobrol. Mungkin ya bahasa Bali, Indonesia, Inggris, Korea. Iya. Tapi kalo yang kayak cuman say hi. Kayak basic conversation. Kayak lagi apa kabar? Kayak gitu. Perancis bisa dikit-dikit. Hmm. Terus Spanyol bisa. Karena kan masih satu rumpun gitu ya. Jadi gak terlalu beda banget. Emang gelut banget di dunia pariwisata ya kakak ini. Kebetulan semua keluarga pariwisata. Kakak gait. Ortu juga disana. Jadi kayak. Kan logikanya kayak. Dikit-dikit bisa. Nanti kalo memang udah selesai kayak gini. Nanti pariwisata aku bisa gitu. Hmm. Biar berkomunikasi. Sama tamu. Tamu-tamu. Iya bener. Eh tapi kamu dapet pengalaman yang gak enak. Dari live Ome TV. Saat kamu chat sama orang Korea. Nih kita lihat dulu. Ini sedikit cuplikannya. Do you know that I recorded this conversation. So I can upload that you curse Indonesian people. And you've said that. Oh okay. I don't care you know. Yeah I don't care. I still think that Korean people are more upper than the Indonesian people. What more what? Upper. Upper like great in things like that? On the position. In many things. GDP. Economy. Oh. It's just racism. What racism? You are the one that says that Korea is better than Indonesia. So. The first time you saw me. You just saw that. I'm Asian. Tapi itu bagaimana sih ceritanya? Oh. Pertama mungkin dia lagi. Apa keadaan mentalnya dia lagi gak baik ya? Hmm. Jadi kayak sensi. Hmm. Tiba-tiba nyeplos. Masalah GDP. Dan lain-lain. Buah GDP. Apaan sih? Pendapatan per capita. Oh. Kamu pintar eh. Soal kayak gitu-gitu. Aku ekonomi soalnya. Oh. Jurusan ekonomi. Yang kayak gitu. Dibahas. Banyak Indonesia yang gak terima walaupun memang itu fakta. Iya. Dalam artian ya bener lah kita secara kayak gitu tuh mungkin masih di bawah korsel Korea Sultan. Cuman cara dia ngungkapin ya. Orang tuh jadi kesel. Iya. Kayak oke lah. Tapi kan gak kayak gitu juga. Karena kan kayaknya orang Korea juga harus sedikit berterima kasih juga. Karena K-pop itu salah satu pedongkrek yang paling gede kan Asia Tenggara. Indonesia Filipina kayak gitu kan. Jadi ya pendapatan mereka juga paling gede dari entertainment. Seharusnya ya saling respect aja sih sebenernya kan. Terus kamu dibully juga sama dia? Di body shame betul. Iya terus akhirnya kalian berdua konten hinaan ini jadi rame juga di Korea ya? Iya di Korea beberapa. Dibahas sama kreator Korea. Tapi emang kalau kamu jelajahi lebih jauh si cowok ini sebenernya dia apa ceritanya behind the story? I think Ome TV tuh masih banyak bocah-bocah yang mungkin hal-hal kayak rasis kayak gitu tuh udah biasa kan di Ome TV. Mungkin dia lagi memang mau have fun aja kan. Kadang-kadang ada beberapa orang yang merasa have fun itu ya dengan body shame yang kayak gitu kan. Dan untuk mereka ada beberapa. So cool ya kayaknya. So cool ya. Kan keren tuh kalau misalnya temenmu coba kek. Coba kamu gitu. Kayak gitu sih menurutku. Karena memang kayak kalau kakak juga nonton drama Korea. Pembulian di draktor tuh salah satu headline yang sering banget dijadiin tema drama. Karena memang katanya hal-hal seperti itu kan udah kayak banyak kasus di Korea kan. Makanya kayak kasus bunuh diri banyak. Jadi kayak menurutku sih udah kayak lebih apa ya. Apa yang aku lihat di draktor tuh like somewhere kayak yaudah sih aku lihat di dunia nyata kayak gitu. Ternyata memang gitu. Cuman emang gak semua ya. Tapi ya begitulah. Tapi akhirnya dia minta maaf. Udah minta maaf sama kamu? Minta maaf personal DM. Oh terus kamu bilang apa? Aku bilang sih karena dia mengakui kesalahannya dia dan lain-lain. Ya aku maafin pasti. Aku takedown juga videonya. Cuman beberapa kreator lain masih nge-up ke top. Seperti aku ya. Gak apa-apa. Tapi kamu sendiri udah pernah ke Korea belum? Belum. Aku pertama kali naik pesawat tuh kemarin. Waktu konser Blackpink. Oh iya? Jakarta? Pertama kali sendiri travel. Saking introvertnya gitu. Dan agak kagak. Memang yang pernah itu? Pas naik pesawat. Kayak naik bus jalan rusak. Entah kenapa. Kayak mual. Telinga langsung sakit. Mungkin karena... Udah pertama kali tapi kenapa sendiri? Kamu gak ajak ratu. Saking introvertnya. Kamu deket gini kamu ajak ratu. Kamu ke Jakarta kamu gak ajak ratu. Enggak. Sendiri budget. Budget lagi. Kamu nonton Blackpink day one atau day two? Day one. Satu. Aku nonton day two. Day two. Aku waktu itu sama Mbak Gigi. Oh. Kelihatan dia nonton. Oh berarti kamu di depan? No. Di belakang di tengah. Dia waktu itu aku lihat. Soalnya dia nonton sound check lewat dia. Terus gimana rasanya ketemu Nagita Slavina? Cantik ya. Aslinya cantik. Aku juga cantik kok. Kamu gak minta foto bareng? Enggak sih. Sadar diri aja. Dia soalnya nonton sound check lari-larian. Nanti ke depannya kamu mau ngapain aja? Tetap fokus di konten. Bener-bener mau fokusin dulu sana. Bangun branding sendiri. Kedepannya mungkin nanti aku mau coba cari jodoh. Nanti ya. Nanti. Karena kan dunia ini udah mulai open. Jadi kayak misalnya. Mungkin kalau misalnya dapet jodoh. Ya mungkin dia mau kesini kan. Siapa tau kan. Karena kalau dulu kan covid tuh. Nyari jodoh di Ome TV? Dimana aja. Oh. Dimanapun nanti jodohnya nemu gak apa-apa. Tapi sepengetahuan kamu ada gak? Yang main Ome TV ketemu jodoh beneran jadi? Salah satu kreator Ome TV cowok tapi. Ari. Dia dapet? Dapet. Sekarang dia di Bali sama pacarnya. Orang mana? Pacarnya kalau gak salah. Kalau gak salah cewek Turki sih kalau gak salah. Ada sih menurut aku banyak. Cuman kalau dengan cewek tuh aku kayaknya belum sih. Ada yang sama. Pasti banyak lah. Kalau dari Tinder aja bisa banyak yang jadi jodoh. Apalagi Ome. Iya. Dan jodoh itu gak usah dari club. True. Atau dari event. Tertemu atau apa. Itu bisa dari different doors. Iya. Dari beda pintu. Kayak kita berdua aja karena kita papasan ya. Iya. Hari ini kita makanannya vegetarian. Soalnya yang tadi pertama kali aku bilang. Indah kan berasal dari Kintamani. Dimana desanya tuh masih desa Bali agak. Jadi yang masih desa Bali yang awal-awal banget gitu. Jadi belum tersentu pesonam aja pahit ya. Betul. Jadi Indah gak makan ayam gak makan barat? Oh no no. Kaki empat aja. Oh kaki empat aja? Iya makan kaki empat. Sapi, babi, domba, kambing, dinosaurus. Dinosaurus? Kaki empat. Kan boleh. Ikan kakinya berapa? Empat. Gak boleh kalau ikan kakinya. Oh empat kakinya dong. Kodok boleh dong. Kakak makan pernah? Makan. Gak doyan aku. Bukan doyan. Tergantung restoran misalnya. Kodok? Aku mau membayangkan aja kodok. Napsu makan langsung turun kayaknya. Mending gak makan kayaknya. Udang semi ayam yang versinya tuh lembut. Wah ampun udah. Jadi kamu gak makan itu nih. Jadi kita hari ini makanannya vegetarian banget. Yang sebenarnya tersiksa sih suami aku. Dia sebenarnya gak vegetarian. Tapi dia semuanya sayur. Endah. Tapi kan kamu dari Bali Aga itu kan. Kamu kan punya kata-katanya tuh yang lahir di desa yang menganut Bali Aga ini. Itu yang lahir tuh semuanya punya peran. Biasanya itu ada terpilihnya sih. Jadi gak semua juga. Cuman memang ada yang beberapa yang memang kayak. Kalau secara generalnya mungkin indigo kali ya. Tapi yang gak tau itu spesifik panggilannya gitu apa enggak. Kalau di desa aku tuh namanya. Kalau di Bali sih. Itu namanya melik. Kamu melik gak? Melik. Berarti kamu bisa ngerasain? Kalau ada beberapa yang bisa. Ada yang enggak gitu. Di rumah aku ini gimana? Gelap ya seperti. Tidak. Kamu jangan gitu. Tidak. Tidak. Kayak di Bali sih dimana-mana kayak gitu kan. Apa? Di Bali itu kan kita tuh punya kepercayaan bahwa. Di setiap tempat itu kayak suci. Dan pasti ada penunggu gitu. Ada yang jaga gitu. Itu namanya penunggu karang kalau di Bali. Kalau udah ada penunggu karang pasti ada yang jaga. Kalau di sini kamu lihat gak? Aku gak bisa mbak ya. Tapi bisa merasakan gak? Tidak. Tidak. Untungnya aku kayak melik yang chill. Gak terlalu gak ada problem. Bagus nih pemilihan karangnya. Karang? Tepuk karang. Orang Bali itu kan kalau mau beli rumah. Beli apa tuh pasti ngecek dulu karangnya bagus apa enggak. Bagus di sini ya. Bagus. Amin. Bagus. Mahal kalau di sini. Tanggung. Udah mahal. Udah mahal gak bagus nih. Investasi. Bagus. Kamu nanya kalau masalah jodoh. Kalau ada jodoh yang let's say. Dari luar negeri. Terus. Married sama kamu. Itu nanti gimana? Turun-temurunnya. Atau gimana? Atau emang dari keluarga. Atau emang dari Bali. Atau kayak gimana. Itu nanti gimana. Itu kan ada tuh kayak keluarga yang emang strict. Halnya tuh turun-temurun wajib pasangannya itu Bali. Itu biasanya kalau orang berkasta ya. Kalau orang berkasta di Bali itu. Aku suka sih pemikiran orang Bali yang ini yang berkasta. Bahwa kalau kasta tuh at least sama orang yang berkasta juga. Karena kan itu mempertahankan tradisi kan. Kalau gitu. Kalau di aku itu gak apa-apa. Karena somehow open-minded semua gitu. Gak yang strict gitu. Cuman memang ketika nanti aku menikah. Title aku sebagai jeruk. Itu nanti aku harus mempamit. Jadi istilahnya udah selesai mengupdate di kampung. Jadi udah hilang nanti. Ada upacaranya nanti. Dan kamu akan merelakan itu? Iya. Kalau udah cinta gimana? Atas nama cinta ya? Atas nama cinta. Dalam artinya gini juga sih. Karena kan at least I did my job. Don't forget to subscribe. Yes. Yes. Dan. I love you. I love you. See ya.